Thanks for Join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar Administrasi Niaga. Topik 02 dari 50 topik. Konsep dasar ilmu administrasi niaga, bagian kedua. Pemilik usaha bisnis. Wira usahawan adalah seseorang yang mengorganisasikan, mengatur dan memperhitungkan setiap risiko dalam memulai bisnis. Kewira usahaan, entrepreneurship, adalah kegiatan menciptakan, mengatur dan mengelola sebuah usaha bisnis. Kunci keberhasilan dan perkembangan suatu bisnis tergantung pada pemilik bisnis ini dan motif yang dimiliki sebelum suatu kegiatan bisnis dimulai. Kegiatan bisnis dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar, ingin bekerja untuk diri sendiri, menciptakan lapangan kerja bagi orang lain atau untuk menikmati tantangan dan prestise yang didapat dari setiap kegiatan bisnis yang dilakukan. Kreditur. Untuk memulai dan mengelola suatu usaha, maka kita membutuhkan sejumlah dana yang sering disebut sebagai modal. Dana ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik yang berasal dari dana sendiri ataupun dari sumber lain. Umumnya, banyak perusahaan memperoleh modal dari institusi-institusi keuangan atau perorangan, mereka inilah yang biasa disebut sebagai kreditur. Jika kita meminjam dari kreditur, maka pinjaman tersebut akan menjadi hutang bagi perusahaan dan wajib dibayarkan beserta bunganya dalam batas waktu yang telah ditentukan. Dalam peminjaman dana, biasanya kreditur terlebih dulu melakukan penilaian, upraisal, terhadap profil dan kinerja perusahaan yang mengajukan pinjaman. Sebaliknya, pihak perusahaan harus mampu meyakinkan pihak kreditur bahwa perusahaan yang mengajukan pinjaman tersebut sanggup mengembalikan hutangnya yang terdiri atas hutang pokok dan bunga pinjaman. Manager dan karyawan. Suatu bisnis atau perusahaan dikelola oleh sumber daya manusia berdasarkan keahlian masing-masing yang diperlukan. Setidaknya sumber daya manusia itu terdiri dari manajer dan karyawan. Seorang manajer bertanggung jawab terhadap rangkaian aktivitas operasional sebuah perusahaan, antara lain mengatur kontrak kerja karyawan dan membuat keputusan-keputusan penting lain dalam bisnis. Sedangkan karyawan secara umum bertugas untuk menjalankan segala keputusan yang dibuat oleh manajer yang bersangkutan. Baik buruknya kinerja perusahaan akan sangat ditentukan oleh kinerja manajer dan karyawan, dan secara spesifik sangat bergantung pada keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer. Oleh karenanya, manajer perlu wawasan yang lebih luas, agar segala keputusannya dibuat dengan telah mempertimbangkan berbagai hal yang terkait dengan bidang tugasnya. Pemasok, kegiatan produksi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku, seperti industri otomotif yang membutuhkan baja dalam produksinya, atau industri properti yang membutuhkan semen dan papan untuk membangun gedung. Keberlangsungan suatu usaha, terutama untuk jenis usaha produksi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku. Bahan baku tersebut dapat dihasilkan sendiri dan atau dibeli dari orang lain. Perusahaan atau individu yang menyediakan bahan baku inilah yang disebut sebagai pemasok, supplier. Dengan demikian, peran pemasok sangat penting dalam keberlangsungan suatu usaha. Tanpa adanya pasokan bahan baku yang memadai, proses produksi tidak bisa dijalankan dengan baik. Pelanggan Untuk menarik perhatian pelanggan, perusahaan harus mampu menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas dengan harga yang menarik. Jika tidak, pelanggan akan beralih ke produk atau jasa yang lain. Perusahaan otomotif semacam Toyota Astra Motor berhasil menarik pelanggan dengan tetap berusaha menjaga komitmen terhadap kualitas produk dan layanan yang diberikan serta menetapkan harga yang terjangkau pelanggan sasaran. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendapatkan pelanggan dan menjadikan pelanggan yang loyal terhadap produk dan jasa yang Anda tawarkan, maka Anda harus menjamin kualitas dan harga dari produk dan jasa tersebut. Interaksi antar stakeholders, aktivitas bisnis atau sebuah perusahaan dikelola dengan melibatkan berbagai pihak seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, di mana masing-masing pihak yang terlibat memiliki peran penting dan saling mempengaruhi. Secara umum, hubungan antara pemilik usaha, karyawan, pelanggan, pemasok dan kreditur dapat diuraikan sebagai berikut. Manager mengupayakan sumber dana dari pemilik usaha atau kreditur. Dana yang diperoleh tersebut digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana, karyawan, persediaan bahan baku, mesin, perlengkapan, dan sebagainya yang diperlukan untuk memproduksi dan mempromosikan suatu produk. Dana yang dihasilkan dari bisnis dinamakan sebagai pendapatan dan sebagian digunakan untuk membayar pinjaman kepada kreditur. Pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi berbagai biaya termasuk membayar pinjaman disebut keuntungan. Sebagian keuntungan disimpan dan diinvestasi ulang oleh perusahaan, dan keuntungan yang lain didistribusikan sebagai dividen atau keuntungan saham bagi para pihak yang memilikinya. Fungsi-fungsi utama dalam bisnis 1. Manajemen adalah proses atau cara dalam mendaya gunakan karyawan dan sarana-prasarana lainnya dalam perusahaan. 2. Pemasaran, marketing, yaitu segala hal yang menyangkut bagaimana memperkenalkan, menjual, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan kepada pelanggan. 3. Keuangan, yaitu segala hal yang menyangkut perolehan dan penggunaan dana untuk jalannya bisnis. 4. Sistem informasi, yakni mencakup teknologi, manusia, dan prosedur-prosedur yang memuat informasi yang tepat dan berguna bagi bisnis. Sebagian keputusan bisnis dipengaruhi tiga fungsi utama, yaitu manajemen, pemasaran, dan keuangan. Hubungan tersebut dapat dilihat dalam hal perolehan pendapatan perusahaan berikut ini. Keuntungan diperoleh setelah pendapatan yang diperoleh dikurangi pengeluaran. Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh sangat dipengaruhi keputusan-keputusan bisnis yang dilakukan manajemen, seperti keputusan produksi dan keputusan akan strategi pemasaran yang digunakan. Strategi pemasaran ini sangat terkait dengan pola distribusi dan promosi yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, terdapat hubungan yang sangat erat antara fungsi-fungsi bisnis dalam menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran dalam perusahaan. Perlu pula diperhatikan di sini bahwa catatan keuangan atau pembukuan dan sistem informasi dalam sebuah perusahaan berpengaruh pada keputusan-keputusan bisnis. Catatan keuangan tersebut dapat digunakan untuk mengawasi kegiatan operasional usaha dan sebagai dasar penulisan laporan kondisi keuangan terhadap pemilik usaha maupun terhadap karyawan. Catatan keuangan yang baik juga dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan di masa lampau, di mana catatan keuangan tersebut juga mencatat besarnya produksi, strategi pemasaran, kondisi keuangan, dan dapat digunakan untuk mendeteksi efektivitas dan efisiensi usaha bisnis yang dilakukan. Sementara itu, sistem informasi dalam sebuah perusahaan digunakan untuk memperbaharui dan menganalisis informasi bisnis yang dilakukan. Seorang manajer biasanya menggunakan informasi untuk mengambil keputusan-keputusan bisnis. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa catatan keuangan, pembukuan, dan sistem informasi berperan penting terhadap kelangsungan suatu kegiatan usaha. Membuat perencanaan bisnis, bisnis plan Perencanaan bisnis adalah gambaran menyeluruh tentang bisnis yang akan dijalankan, termasuk rincian tentang produk atau jasa, sarana, dan prasarana produksi, pemasaran, dan keuangan. Seorang wira usahawan biasanya mempresentasikan perencanaan bisnis kepada para investor yang ingin mengambil bagian dalam kepemilikan atau kepada kreditor untuk mendapat pinjaman. Oleh karena itu, rencana bisnis harus jelas dan mampu meyakinkan pihak lain bahwa bisnis tersebut memang benar-benar akan dapat menghasilkan keuntungan. Rencana bisnis tidak hanya digunakan pada saat akan mengembangkan bisnis, tetapi juga sebagai pedoman untuk membuat keputusan-keputusan bisnis. Sukses atau tidaknya sebuah bisnis biasanya menyangkut lingkungan bisnis, perencanaan manajemen, dan perencanaan keuangan yang dilakukan. Perencanaan bisnis mencakup perencanaan mengenai kegiatan operasional perusahaan, struktur organisasi, produksi, dan sumber daya manusia. Struktur organisasi menguraikan peran dan tanggung jawab karyawan. Termasuk dalam struktur organisasi ini adalah gambaran kerja setiap karyawan dan penentuan upah. Sedangkan faktor produksi berisi keputusan tentang proses produksi yang mencakup keputusan mengenai lokasi, fasilitas produksi, serta tata ruang. Lokasi sangat berpengaruh pada kinerja perusahaan karena lokasi tersebut menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Sumber daya manusia terkait dengan masalah lingkungan kerja yang baik dapat memotivasi karyawan. Pengawasan dan pemberian kompensasi dilakukan agar dapat meningkatkan kinerja karyawan. Di samping itu, juga perlu dilakukan perencanaan keuangan yang menguraikan proses pembiayaan sebuah bisnis dan kelayakan bisnis tersebut dari sisi keuangan. Dalam hal perencanaan keuangan ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu faktor pembiayaan dan kelayakan usaha. 1. Pembiayaan Keberhasilan suatu bisnis juga sangat ditentukan oleh ketersediaan dana atau modal untuk menjalankan bisnis tersebut. Jika calon pelaku bisnis mengalami kekurangan dana maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meminjam kepada pihak lain atau kepada institusi keuangan, seperti bank. Layak tidaknya sebuah bisnis mendapat pinjaman, tergantung pada perencanaan bisnis yang baik dan prospek bisnis tersebut dari sudut pandang pemberi dana pinjaman. 2. Kelayakan Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sebelum bisnis dilaksanakan, seorang wira usahawan harus menguji apakah bisnis tersebut layak dijalankan atau tidak. Salah satunya dapat diukur dengan melihat berapa keuntungan yang akan diraih. Bila keuntungan yang didapat di kemudian hari dapat meningkat secara signifikan maka bisnis tersebut mempunyai masa depan. Demikianlah materi topik kedua pengantar administrasi niaga. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Latusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Sub-seri B dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa!